Hai berat memirsa waduh puluh kayaknya ini besar kayak kayaknya ini bisa panjang docilut kecil makanya kok sering-sering lepas lulus astagfiradzim astagfiradzim uh berat pemirsa beneran ini selamat menikmati Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu wabi salam sehat selalu Halo pemirsa berjumpa lagi dengan saya docilut Dodi mancing belut di video kali ini docilut akan berpotualang mancing di sepot persawan dan lokasinya persawan Arjo Winangun kota Malang semoga aja di sore hari ini docilut mancing dapat belut yang banyak untung-untung kalau dapat yang besar meskipun enggak dapat yang besar enggak papa yang penting dapat kecil-kecil dan belutnya banyak itu sudah syukur Alhamdulillah oke pemirsa ya enggak pakai lama lagi ikuti terus keseran mancing dari saya dan semoga aja terhibur saya akan cari lubang dulu oke let's go oke pemirsa Dodi ngelut sudah dapat lubang nah oke terlihat ya ada lubang yang melompong itu semoga aja lubang semoga aja lubang belut Oke langsung kita coba umpanya pakai cacing tanah pakai keleng ukuran kecil es semilar merahim permisi lot kita goda di atas saja apakah ada pergerakan dari airnya airnya langsung nyembur wah ini sudah positif terlihat jelas ya airnya nyembur-nyembur Oke kita naikkan belutnya lalu naik ke atas lalu wussh langsung sambar pemirsa sempat kaget dojing lute wah mantap wah dojing lute sempat kaget Oke coba langsung kita tahan bismillah merahim sikat nah lulu luh luh merot merah luluh lulus us merot wah us lepas dulu padul lepas merah us waduh sayang lepas merah wah waduh sayang ya gak rezeki ya lumayan besar pemirsa belutnya tadi kemungkinan tadi ya kalau enggak sejempol tangan saya ya sejari telunjuk wah gak rezeki ya tadi sudah terlihat ya belutnya lumayan besar wah gak rezeki Oke saya akan cari belut lagi semua kaca masih dikasih seterikan salam satu hobi nah ini pemirsa ini suatu bukti bahwa sepot sawah di lokasi saya sudah enggak lestari lagi Malang Jawa Timur banyak belut yang sudah disedet mati enggak tahu kenapa ini belutnya mati ya apa mungkin kena setrum apa mungkin kena potas kubuk teodan belutnya sudah meninggal sepot persawan kota Malang sudah enggak lestari lagi Oke saya akan cari lubang lagi Oke pemirsa docing lute sudah dapat lubang lubangnya disini ini kayak tanah mencengkung ya terlihat ada lubang saya sayang airnya keruh jadi enggak terlalu terlihat Oke langsung kita coba ya semoga aja ada rezeki bismillahirrahim tanahnya mencengkung jadi mencurigakan ini lu ya kan bisa masuk pancing saya ush ada semburan ush sudah sabar merasa Oke biarkan ditelan dulu sudah disabar Oke biarkan telan dulu ya tadi dapat pertama lepas merasa lumayan kayaknya belutnya tadi sejempol tangan enggak rezeki semoga aja ini yang kedua kali rezeki ya enggak ditarik lagi lho wah dilepaskan lagi sama belutnya kita cek umpannya apa habis oh gak bisa numpan merasa kita pasang lagi oke sudah kita pasang umpan kita coba ya semoga aja kena ini yang terakhir Bismillah ush langsung nyembur-nyembur oke nggak pakai lama langsung kita tahan ush ternyata belutnya kecil enggak pakai lama nipis sekali ini terkena gaduh bawah nggak pakai lama langsung kena Alhamdulillah dapat setelah yang kedua uh nipis sekali berusaha loh nyewil terkena bibirnya nih 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 oke yang penting mantap ya oke semoga aja masih dikasih rezeki lagi sebelum adhan maghrib lanjut oke pemeriksa dodging lut terlihat lubang sayang airnya keruh ya jadi pemeriksa mungkin enggak terlihat lubangnya ya airnya keruh banget disitu ada kayak cekungan itu kayak berlubang itu ya semoga aja lubang belut oke langsung kita coba umpan cacing tanah Bismillahirrahmanirrahim termisulut wusss ada sambaran lalu merisah mantap ternyata ada belutnya oke moga aja rezeki ini ya wusss dalam banget tariknya kewencang oke biarkan ditelan coba langsung kita eksekusi kita tarik sedikit bismillahirrahmanirrahim sikat tuh dilepas lagi uh ternyata masih belum kenak ya wusss ngejar lagi oke sudah dimakan lagi luh wusss lalu lalu lepas lagi uh belutnya gimana nih buah andel oke kita pasang umpan umpannya habis oke kita lanjut lagi kita pasang umpannya cacingnya yang besar aja biarkan ditelan Bismillahirrahmanirrahim wusss wusss langsung nyembur-nyembur wusss sudah disambar langsung coba kita tahan luh enggak kena enggak kena ternyata dilepaskan lagi maaf ya terburu-buru oke sebiarkan ditelan nih jangan terburu-buru kita lihat cacingnya wah habis lagi cacingnya kita coba lagi yang ketiga kali gimana ya namanya juga mancing belut biasanya enggak selalu kita dapat enggak ada istilah kata kata master belut itu enggak ada oke sudah disambar lagi gimana-gimana itu tergantung rejeki kita oke sama si belutnya sudah disambar lagi belutnya ganas sekali satu tarikan lagi sikat tuh dilepas lagi sama si belut aneh belut ini padahal dia narik tapi langsung dilepas lagi wusss belutnya ngejar umpan belutnya masih ngejar umpan hmm hmm oh dilepas lagi kok gimana belutnya nih hmm hmm kalau ini enggak saya biarin ini hmm belut ber اللut ini besar kayaknya ini ber pancing dari celud kecil makanya kok sering-sering lepas Astagfiradzim Astagfiradzim Berot, Mirza Beneran ini Makanya kok sering-sering lepas ya Soalnya kekecilan pancing ini Waduh, semoga aja ini gak lepas ya Berot, berot, berot Waduh, aduh, aduh, aduh Ini kekecilan pancing ini Semoga aja gak lepas ini Ternyata Besar, Mirza Wush, wush, ya woh Wuh, ya woh, ya woh Wuh, babon super Ternyata belutnya segini Wuh, luar biasa Wuh, mantap Belutnya Bawasar, pancing, dua cilut, kewacil Makanya kok lepas-lepas Oke, saya amankan dulu Wuh Wuh Rezeki, Mirza Ini rekor ini ya Termasuk rekor Spot sawah yang padanya masih kecil Ternyata penghuninya Wah Rekor ini ya Baru kali ini doce glute Dapat belut Yang sebesar ini ya Disepot persawan Wah, mantap Makanya pancingnya kok lepas-lepas Tadi saya kira belutnya ya Lumayan ya Ya, saya kira kecil lah Pak Sejari jempol Ya, ternyata belutnya super Ini kalau pakai kail yang ukuran M ini Pas ini Doce glute tadi pakai kail yang ukuran S Jadi sering lepas-lepas Ini nipis sekali Terkena gaduh atas Nipis sekali Wuh, mantap, Mirza Wuh, ini besar ini Kemarin doce glute dapat belut di sepot sungai ya Lebih besar Besaran ini Ini lebih besar Kalau ini sudah kategori Babon sawah yang super Mantap Alhamdulillah rejeki, Mirza Rejeki di sore hari Waktunya kita pulang ya Mau adan maghrib Dapat rejeki Yang super mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Wah Joss, Mirza Belutnya kuning Cantik sekali Nipis Nah, ini Pancing doce glute ini Kecil banget ini Makanya sering lepas Loh, ini Pancingnya kecil Ya Jadi kalau pancing segini Kalau kita dapat belut yang Kayak gini Besar kayak gini Ya, sulit, Mirza Jadi kita butuh Keseimbangan aja Nariknya butuh Keseimbangan Jangan terlalu dipaksakan Tadu doce glute tadi Tidak tahu Kalau belutnya Ternyata segini Tapi Alhamdulillah Masih dapat Oke, Mirza Terima kasih Sudah menyaksikan video dari saya Dan hanya itu saja Yang dapat kami sajikan Semoga Anda teribut Dan salam satu hobi Tak terasa Waktu sudah sore, Mirza Saatnya doce glute Undur diri dulu Alhamdulillah Hasilnya tadi Lumayan memoskan Meskipun tidak dapat banyak Yang penting doce glute Dapat berotan Babon sawah Yang luar biasa Mantap Joss Babonnya mantap Sekali ya Oke, Mirza Terima kasih Sebanyak-banyaknya Sudah menyaksikan Sajian dari saya Dan hanya itu saja Yang dapat saya sajikan Semoga kalian semuanya Teribur Jadi jangan lupa Tekan like Share, komen Dan subscribe Biar doce glute Lebih semangat lagi Untuk berpetalang Oke, Mirza Semoga saja Kita bisa bertemu lagi Di video saya Yang selanjutnya Salam satu hobi Salam sehat Susah selalu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih